Golok Halilintar jilid 14. Kemudian ia membawa Tio Sin Ho berjalan keluar, malam hari waktu itu sangat pekat sehingga baik Tio Hian Chong maupun Sin Ho tak dapat melihat tubuhnya masing-masing. Kata Tio Hian Chong, ilmu kepandai yang ku ini ku peroleh dari seorang sakti yang telah berusia lanjut, aku sendiri belum berhasil menyelami sampai ke tataran kesempurnaan meskipun demikian, apabila hanya untuk melayani jago-jago kelas 2 atau kelas 3, rasanya sudah cukup. Tak kala aku mewarisi ilmu pukulan ini, orang aneh itu memaksa aku untuk bersumpah kepadanya, bahwasannya sejak itu tak boleh aku menghina orang-orang yang berkelakuan baik atau mencelakai seseorang tanpa alasan. Tio Sin Ho seorang anak yang cerdik, segera ia mengerti maksud Tio Hian Chong, katanya di dalam hati, sebelum menerima ajarannya, aku diwajibkan bersumpah. Dengan berlutut, aku dibawanya berjalan di tengah malam yang gelap pekat, maksudnya bukan aku berlutut kepadanya, akan tetapi kepada diriku sendiri dan bersembah kepada orang aneh yang memiliki ilmu sakti yang akan diajarkan. Memperoleh pikiran demikian, segera ia berlutut benar-benar, serunya, aku Tio Sin Ho, dengan ini bersumpah kepada diriku sendiri, kepada pemilik ilmu sakti yang akan diajarkan kepada aku, Kepada bumi dan langit serta Tuhan, bahwasannya setelah aku mewarisi ilmu sakti ini tidak akan ku bergunakan untuk menghina orang-orang yang bertabiat baik dan mencelakai seorang tanpa alasan apabila ternyata di kemudian hari aku melanggar sumpah ini, Paman Tio Hian Chong boleh datang kepadaku, untuk membunuh diriku, mendengar sumpah Sin Ho, Tio Hian Chong tertawa ujarnya, bagus. Berdirilah tegak kembali dan dengarkanlah. Tahukah kau, ilmu sakti apakah yang hendak kuajarkan kepadamu? Pastilah ilmu sakti yang terlok di dunia ini. Dijawab Sin Ho dengan suara penuh semangat. Sekali lagi Tio Hian Chong tertawa. Berkata, lemilah ilmu sakti Hok Hong siang, esok pagi bisa kita mulai, Tio Hian Chong berkata esok pagi, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya melesat. Gerakan itu mengherankan dan mengagumkan Tio Sin Ho. Gurunya yang baru itu lenyap dari pengamatannya, tak kala menoleh, gurunya sudah berada di belakang punggungnya dan menepuk undaknya. Kau tangkaplah aku seru gurunya. Tio Sin Ho telah memperoleh dasar-dasar ajaran ilmu sakti dari keempat gurunya. Kecuali dasar pembawaannya baik, dia pun seorang anak yang cerdik dan cerdas luar biasa. Begitu mendengar seruan Tio Hian Chong, ia tidak segera memutar tubuhnya untuk menangkap. Akan tetapi ia mengendapkan pundaknya dahulu, kemudian baru tangan kirinya digerakkan. Dan tangan kanannya tiba-tiba menyusul menyambar sambil mendengarkan kesiur angin gerakan tubuh gurunya. Dan pada saat itulah, kedua tangannya tiba-tiba menyambar ke arah kaki. Bagus inilah Kero menangkap yang tiada celannya sama sekali seru gurunya, namun sambaran yang bagus itu tiada hasilnya. Sebaliknya, sekali lagi pundaknya kena tepuk. Sin Ho kaget, secepat kilat ia memutar tubuh, tetapi tubuh gurunya lagi-lagi luput dari pengamatan. Menghadapi kecepatan gerak gurunya itu, otak Tio Sin Ho yang cerdik lantas saja bekerja. Teringatlah dia ajaran-ajaran Oh Sam Chiu berempat yang pernah memberinya dasar-dasar ilmu sakti sekarang, tidak lagi ia memutar tubuh atau menyambar sasaran. Sebaliknya, selangkah demi selangkah ia berjalan mengarah ke sebuah batu besar, begitu menghampiri, segera ia memutar tubuhnya dengan dinding batu di belakang punggungnya. Kemudian berseru girang, suhu, sekarang tak dapat lagi suhu menyelinap di belakang punggungku, aku dapat melihat gerakan suhu inilah suatu kecerdikan yang mengagumkan Tio Hien Cong. Dengan berdiri di depan sebuah batu besar, tak dapat lagi ia menyelinap di belakangnya anak itu, maka sambil tertawa ia menyahut, bagus, bagus sekali. Kau cerdik dan mempunyai bakat besar. Di kemudian hari pastilah kau dapat mewarisi ilmu sakti Ho Hong Chiang dengan sempurna, keesokan harinya, Tio Hien Cong mulai memberikan pelajaran jurus-jurus ilmu saktinya. Dalam beberapa hari saja selesailah sudah 108 jurus yang mempunyai tiga perubahan pada setiap gerakannya. Mengelak dan menyerang silih berganti, sehingga semua jurusnya berjumlah 324. Seperti diketahui, Tio Hien Cong memiliki otak yang cerdas luar biasa, yang jarang terdapat di dunia. Baru saja diajari tiga kali, sudah dapat ia menghafal dan memahami semuanya. Bahkan dengan perlahan-lahan ia dapat pula melakukan gerakan-gerakan jurus ilmu sakti Ho Hong Chiang dengan tepat sekali. Menyaksikan hal itu, diam-diam Tio Hien Cong bergembira bukan kepalang. Terus saja ia mulai memecahkan inti sari jurus-jurus yang telah dipahaminya itu, pandai sekali Tio Hien Cong meresapkan ajarannya ke dalam perbendaharaan muridnya. Sebaliknya, Tio Sin Ho yang mempunyai bekal sangat luar biasa dan bersungguh-sungguh, dengan mudah saja dapat menangkap semua keterangan dan penjelasan gurunya inilah yang dinamakan suatu perjodohan. Gurunya rajin, ulat dan cermat. Sedangkan muridnya bersemangat penuh dan bersungguh-sungguh, dengan mudah dapat menangkap semua keterangan dan penjelasan gurunya, pada setiap malam, 30 jurus dengan pecah-pecahannya dan perubahannya, dapat dilampaui dengan cepat serta sempurna. Apabila sedang berlatih, anak itu tidak mengingat waktu lagi, tahu-tahu fajar hari telah tiba. Pada pagi hari keempat, tak kala Tio Hian Chong berjalan-jalan menghirup udara segar, tiba-tiba ia melihat Tio Sin Ho masih saja asik berlatih. Ia jadi kagum akan kemauannya yang keras. Setelah memperhatikan selintasan, ia menjadi heran lantaran muridnya dapat melakukan inti rahasia ilmu Hok-Hok Chiang dengan sempurna. Padahal ia baru saja mengajarkannya. Keruan saja ia bersyukur dalam hati. Dengan berindap-indap ia menghampiri muridnya, kemudian melompat dengan mendadak serta menghantam punggung. Tio Sin Ho kala itu sedang bertekun menyelidiki jurus ke-98, tiba-tiba ia mendengar kesiuran angin tajam mengancam punggungnya. Cepat luar biasa ia berputar tubuh sambil meloncat ke samping, tangan kanannya ditabaskan untuk menangkis berkelebatnya kaki yang menendang dirinya, akan tetapi begitu mengenal siapakah penyerangnya, segera ia menarik tangkisannya, Tio susok serunya girang. Jangan berhenti. Hayo, serang terus sahut Tio Hyancong dengan tertawa ia mendahului menyerang kepala. Dengan cepat Sin Ho mengelakkan diri, kakinya dimajukan selangkah agak ke samping, dan dari situ ia mulai mengirimkan serangannya mengarah pinggang, inilah jurus ke-98. Bagus. Begitulah seharusnya puji Tio Hyancong, guru ini segera menangkis dan kembali menyerang. Tio Sin Ho melayani serangan gurunya beberapa jam lamanya, seringkali ia salah langkah dan gurunya segera membetulkan, sehingga ia jadi sangat bersyukur semangat tempurnya makin lama makin menghebat. Terus, menerus ia melayani gurunya, sehingga habislah semua 324 jurus. Namun gurunya enggan berhenti. Bahkan dia menyerang lagi dan mengulang semua jurus-jurus pukulan sampai beberapa kali, dan Tio Sin Ho sendiri seakan-akan memperoleh suatu mustika yang tak ternilai harganya. Dengan tak disadari sendiri ia telah menggenggam beberapa macam rahasia pukulan Hok-Hok Chiang, yang belum pernah diperolehnya dari keempat gurunya dahulu. Sekarang marilah kita beristirahat ajak Tio Hian Chong telah melihat muridnya itu mandi keringat. Akan tetapi selagi duduk beristirahat, ia mulai memberikan berbagai penjelasan penting. Dan apabila melihat muridnya sudah cukup beristirahat, kembali lagi ia melatihnya dengan sungguh. Sungguh. Mereka berdua, guru dan murid terus-menerus berlatih sampai tiba saat bersantak pagi hari, kemudian kembali mereka berlatih lagi sampai matahari condong ke barat, setelah makan siang, lagi-lagi mereka berdua berlatih sampai jauh malam. Tegasnya, mereka berhenti beristirahat apabila waktu makan tiba, tak terasa, tujuh hari lewatlah sudah. Pada malam hari ke-8 Tio Hian Chong berkata kepada Sin Hou, Sin Hou, apa yang kumiliki kini telah kuberikan kepadamu, sekarang tinggal caramu meyakinkannya, Apabila menghadapi musuh, seseorang akan mengandalkan pada tujuh bagian latihannya dan tiga bagian pada kecerdasannya, apabila kau hanya mengandalkan pada latihanmu saja, akan sukarlah memperoleh kemenangan sebaliknya apabila engkau hanya mengandalkan kepada kecerdasanmu belaka, hasilnya sama pula, kau tidak akan berdaya, karena kau melupakan latihanmu, kedua unsur itu harus saling mengisi, dengan bersungguh. Sungguh Tio Sin Hou merasukan nasihat gurunya itu ke dalam perbendaharaan hatinya. Di kemudian hari ia dapat membuktikan kebenaran pesan itu. Karena rajin berlatih dan dibantu oleh kecerdasan otaknya, ia berhasil melampiaskan dendam orang tuanya yang mati tak berliang kubur. Esok pagi aku harus bergabung kepada Li Chiang Kun kembali, kata Tio Hian Chong lagi. Maka semenjak malam ini, kau harus sanggup berlatih seorang diri. Merah kedua matah, Tio Sin Hou mendengar ucapan gurunya itu. Hampir-hampir saja tak sanggup menahan linangan air matanya, benar dia baru berkumpul beberapa hari saja, akan tetapi sepak terjang gurunya itu sangat menawan hatinya. Dia seorang yang manis budi, mengajarnya dengan sungguh-sungguh. Tio Hian Chong sebenarnya seorang peperangan yang ulung seringkali ia melihat berbagai peristiwa yang menggoncangkan hatinya walaupun demikian, melihat muridnya itu mendadak menundukkan kepalanya, hatinya tak urung menjadi terharup pula. Terus saja ia mengusap-usap rambut anak itu. Katanya dengan suara membujuk, Sin Hou jarang sekali aku bertemu dengan seorang yang berbakat dan cerdik sebagai kau. Hanya sayang sekali, kita berdua tidak diperkenankan berkumpul lebih lama lagi, bagaimana kalau aku ikut susok saja, bergabung dengan Li Chiang Kun Tio Sin Hou mencoba. Kau masih terlalu muda, Sin Hou, belum bisa kau hidup di dalam kancah peperangan, sahut Tio Hian Chong. Tio Sin Hou hendak menjawab ucapan gurunya itu, mendadak terdengar suara teriakan kaget yang sangat riuh. Bulu kuduknya lantas saja meremang dengan tak dikehendakinya sendiri. Dan bersama gurunya, ia lari mendaki tanjakan. Begitu melihat apa yang terjadi di bawah gunung, mereka berdua bukan kepalang kagetnya. Seluruh gunung menjadi terang-benderang oleh nyala api yang datangnya dari bawah. Lalu, nampaklah berbagai senjata berkilauan itulah tentara Mongolia yang dengan tiba-tiba saja telah mengurung puncak gunung Deng San. Para orang gagah yang bergabung dalam laskar perjuangan Cugoan Chiang, baru saja bubar. Yang masih berada di atas gunung tidak begitu besar jumlahnya, inilah suatu masalah yang menyulitkan. Mereka pun tidak berjaga-jaga atau memperoleh berita terlebih dahulu tentang seragapan tentara Mongolia, hal itu disebabkan lantaran penjaga yang berada di gardu-gardu penjagaan telah terbunuh semuanya. Dengan demikian, tiada seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan tanda bahaya. Cukaucu adalah seorang peperangan ulung, meskipun terkejut, namun hatinya tidak gentar sama sekali. Dialah salah seorang jago kenamaan di kalangan rimba perselatan yang berkepandaian tinggi, dengan suara tenang mereka menghampiri Ong Sam Chiu dan berkata, O Hian T'e, kau pimpinlah para tukang masak dan penjaga-penjaga perkemahan, untuk menyulutkan api sebelah timur, jangan lupa, kalian harus berteriak-teriak agar lawan tersesat dengan gembira. Ong Sam Chiu melakukan tugas itu dengan cepat, ia berlari-lari sambil memanggil tukang masak dan sebagainya, setelah terkumpul, mereka dikerahkan mengarah ke sebelah timur gunung. Chua Hian T'e dan Gou Hian T'e, Cukaucu kemudian memanggil Chua Kim Sung berdua Gou Kim San, Jiu Yei berdua hendaknya bertugas menahan lajunya tentara musuh. Bawa beberapa orang yang pandai memanah, hujani mereka dengan anak panah beberapa kali setelah itu, cepat kembali mencari diriku. Kedua guru Tio Sin Ho'o itu segera berlalu dan membawa tugas Chua Goan Chiang, setelah mereka pergi, Cukaucu kemudian menghadapi Tio Hian Cong. Katanya dengan suara hati-hati, Tio Hian T'e, Perkenalkan aku memohon kepadamu, Sudikah kau memegang satu tugas yang amat penting Apakah kau cu menghendaki agar aku melindungi Sin Ho'o Chua Goan Chiang tertawa, kemudian menyahut, Benar. Dan setelah berkata demikian, dengan hormat ia menjura kepada Tio Hian Cong. Keruan saja Tio Hian Cong kaget bukan kepalang, tersipu-sipu ia membalas hormat. Katanya mencegah, Kau cu janganlah kau cu berbuat demikian kepadaku, Perintahkan saja apa yang harus ku lakukan, dan aku akan melakukan tugas kau cu dengan segenap hatiku, pada saat itu suara hiruk-hiruk terdengar semakin hebat. Sekarang tentara Mongolia mulai melepaskan anak panah, dan suara mereka itu datang dari atas gunung. Tahulah Cukaucu bahwa itu semua hasil kerja Ousan Chiang yang berusaha menyesatkan lawan. Tio Hian T'e, katanya perlahan, Aikong Tiang Lo adalah seorang sesepuh, dia mempunyai murid bernama Tio Kim San dan adik ini, adalah puterannya satu-satunya, karena itu, tolonglah dia agar terluput dari bahaya ini. Bawa dia turun gunung dengan selamat, aku akan melakukan perintahmu, Cukaucu, Sahut Tio Hian Cong. Pada waktu itu, Chau A. Kim Sung dan Gou Kim San telah kembali menghadap Cukaucu, setelah melepaskan hujan anak panah. Cukauan Chiang menyatakan rasa puasnya, kemudian berkata lagi, aku akan berjalan bersama saudara Gou Kim San, kemudian kami berdua akan bergabung dengan saudara Ong Si Chiu. Kami bertiga akan menerjang musuh dengan menuruni gunung sebelah timur, saudara Chau A. Kim Sung bersama saudara Ho Tong Chun akan menerjang lawan dari barat. Agar penglihatan musuh tersesat, kami bertiga akan mendahului menerjang. Dengan disusul terjangan saudara Chau A. Kim Sung dan saudara Ho Tong Chun. Saudara Tio Hian Cong cepat-cepatlah membawa Sin Hong turun gunung dari sebelah utara, di kemudian hari, kita semua akan kembali berkumpul menjadi satu lagi semua orang yang mendengar perintah Cukaucu menjadi kagum. Pada saat segenting itu, Cukaucu masih sanggup mengatur Kherom mengelakkan lawan demikian rapi. Coba andai kata dia mempunyai pasukan tentara, pastilah keadaan Medan Laga akan menjadi lain sifatnya. Tio Sin Hou waktu itu sedih bukan main, lantaran harus berpisah dengan keampat gunungnya yang pernah mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Inilah perpisahan yang amat menyakitkan hatinya, perpisahan yang tiada kata-kata selamat jalan atau selamat berpisah, lantaran dipaksa oleh keadaan. Apalah yang dapat dilakukannya, hanyalah membungkuk hormat beberapa kali terhadap mereka. Katanya terisak. Oh Susiok, Coa Susiok, Ho Susiok, sampaikan hormatku kepada Go Susiok yang aku, tak dapat, Tio Sin Hou menyelesaikan perkataannya, karena tenggorokannya seakan-akan tersumbat. Maka ia mencoba menguasai diri, Cukaucu telah mendahului. Kata pemimpin itu, adikku jangan kau berpisah dari gurumu, Tio Hian Cong. Kau harus dengarkan setiap perkataannya Tio Sin Hou masih berkutat dengan perasaan sendiri. Untuk menjawab perkataan Tio Kau Ju, ia hanya dapat memanggut, dalam pada itu, suara berisik di tengah gunung, terdengar semakin hebat itulah suatu tanda bahwa tentara Mongolia sudah mulai mendaki bukit yang berada di depan. Mari ajak Go Kim Sang. Tio Hian Tue, kau berangkatlah sebentar lagi, setelah kita berhasil menyesatkan musuh, mereka semua lantas mulai bekerja. Go Kim Sang melihat Tio Hian Cong tidak bersenjata, maka cepat-cepat ia melemparkan goloknya kepadanya sambil berkata setengah berseru, Tio Hian Tue, sambutlah ini aku tidak membutuhkan senjata apapun sahut Tio Hian Cong. Ia menyambar golok itu yang sedang melayang di udara, tak kalah hendak dikembalikan kepada pemiliknya. Go Kim Sang sudah lari jauh sehingga ia membatalkan maksudnya. Mari katanya kepada Sinhou. Dengan membawa golok di tangan kanannya, ia menarik lengan Tio Sinhou dengan tangan kirinya, kemudian dibawanya lari mengarah utara. Dengan berlari-larian, mereka berdua mengita di belakang pesanggerahan, dari sana cahaya api nampak terang-benderang, di antara nyala api itu, kelihatan tentara Mongolia mendaki puncak gunung berlapis-lapis, entah berapa jumlahnya. Mereka pun mulai melepaskan anak panah api. Menyaksikan hal itu Tio Hian Cong merandek, kemudian ia balik memasuki dapur dan muncul kembali dengan membawa kuali penggorengan. Ini tamengmu katanya kepada Sinhou sambil menyerahkan sebuah kuali. Dengan berlompatan, mereka berdua memasuki kabut gelap. Dan pada saat itu terdengarlah teriakan-teriakan tentara Mongolia sambung-menyambung, kejar. Kejar dan tentara Mongolia itu berserabutan mengejar mereka berdua sambil memanah. Tio Hian Cong berjalan di belakang, dengan perisainya yang istimewa ia menangkis setiap anak panah yang menghujani, di tengah kesibukan itu tameng istimewanya menerbitkan suara berisik membisinkan telinga. Tio Sinhou sendiri seperti mengerti akan tugasnya sebagai pembuka jalan, ia maju dengan bersenjata sebatang tombak pendek. Tatkala kena pegat tentara yang sedang merangkoki tebing, terus saja ia menyerang, dan belasan tentara kena direbohkan dengan mudah. Akan tetapi tombak pendek itu merupakan senjata yang tidak tepat baginya. Gerakannya tidak begitu leluasa, itulah sebabnya, setelah kena keroyok tentara lainnya, ia hanya dapat melindungi dirinya. Tak lama kemudian tibalah mereka di pinggang gunung, baru saja mereka melepaskan napas lega, terdengar suara ribut lagi, pasukan tentara Mongolia yang dipimpin oleh seorang perwira tiba-tiba saja menerjang dari samping, perwira itu rupanya bermaksud hendak menangkap Tio Hian Chong dan Sinhou hidup-hidup, itulah sebabnya ia melarang tentaranya melepaskan anak panah, sebaliknya dengan pedang panjang di tangan ia memimpin pasukannya mengepung rapat-rapat. Tio Hian Chong menangkis sebatang pedang perwira itu. Dalam bentrokan ia mengetahui bahwa perwira itu bertenaga besar, maka dengan sebat ia membalas menyerang. Maju perwira itu memberi aba-aba kepada tentaranya. Tak sudi Tio Hian Chong melayani perwira itu lama-lama. Dengan lindungan tameng istimewanya, ia mengancam perwira itu dengan golok pemberian Gou Kim San Ya menikam sambil membentak, dan telah kalah perwira itu. Tulang iganya kena tikaman golok. Ketika Tio Hian Chong mencabut senjatanya, ia menoleh. Ternyata Sin Hong tak terlihat lagi, bukan menia menjadi terkejut, dengan pandang beringas ia mengembarakan goloknya, di sebelah kirinya ia melihat kerumun tentara sambil berteriak-teriak kalap. Segera ia melompat dan menerjang. Dan kena terjangannya, beberapa tentara mundur dan menyebakan diri dengan menderita luka-luka parah. Ternyata Sin Hong terkepung oleh tiga orang tentara yang bersenjata pedang panjang, tombak pendeknya sudah terlepas dari tangan ia melawan dengan jurus-jurus, ilmu sakti Hong Hong Chiang dengan tangan kosong. Meskipun terdersak, namun masih bisa ia mempertahankan kedudukannya. Menyaksikan hal itu, tanpa bersuara lagi Tio Hian Chong melompat menerjang, seorang tentara roboh terjungkau dan menyusul yang kedua, dengan demikian, tertolonglah Tio Sin Hong. Mari ajak Tio Hian Chong, dan sambil menarik tangan Sin Hong, ia menyebabkan beberapa serdadu yang masih menghadang di depannya. Kejar seru beberapa tentara. Dan mereka lantas saja mengejar beramai-ramai sambil berteriak sambung-menyambung, mendengar teriakan sambung-menyambung itu, sepasukan tentara yang berada di sebelah kiri turun menerjang, Tio Hian Chong membalikan tubuh dan menikam, dua orang tentara roboh tertikam dengan sekaligus. Kemudian ia menerjang yang ketiga, yang mencoba merangsak dari depan. Serdadu itu kena dilemparkan sehingga roboh terjungkal dan menjeret tinggi. Menyaksikan hal itu, tentara yang lainnya, yang sedianya hendak menerjang beramai-ramai, tak berani mendesak lebih jauh, mereka merandek seperti patung-patung tak bernyawa. Tentu saja hal itu merupakan kesempatan yang bagus sekali bagi Tio Hian Chong, dengan cepat ia menyambar Sing Hong dan kemudian didukungnya, dengan menggunakan ilmu ringan tubuh, ia kabur sepesat angin setelah cukup jauh meninggalkan lawan, barulah ia menurunkan Sing Hong di atas tanah. Apakah kau terluka Tio Hian Chong minta keterangan? Tio Sing Hong mengusap mukanya. Tangannya menyentuh cairan lendir yang telah melekat di mukanya. Cepat-cepat ia memeriksa tangannya dalam cahaya bulan remang-remang, dan ia melihat cairan merah, itulah darah segar, keruan saja ia terkejut, hatinya tercekat pula tak kala melihat wajah gurunya berlepotan darah, gugup ia berseru, susyok. Darah, darah tidak apa inilah darah tentara Mongolia yang kena tikamanku, sahut Tio Hian Chong, apakah kau terluka tidak? Jawab Sing Hong, bagus Tio Hian Chong merasa bersyukur. Terus saja. Menggandeng Sin Hong seraya berkata, Mari, kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Mereka lantas menyelusup di antara pohon-pohon, menghindari bahaya, setelah berjalan kira-kira setengah jam lamanya, sampailah mereka di suatu lembah yang sama sekali tiada pohonnya, tatkala Tio Hian Chong melongo ke bawah, nampak cahaya terang di beberapa tempat, puluhan tentara berjalan mondar-mandir dengan menyandang senjata. Keruan saja hatinya terkejut bukan main, tak terasa ia berseru tertahan, akaha. Tak dapat kita lewat di situ, kita harus mengambil jalan lain, di sini pun tiada semak belukar, untuk kita berlindung, dengan tetap membimbing tangan Sin Hong, maka Tio Hian Chong memilih jalan ke sebelah kanan. Berjalan kira-kira cukup jauh, sampailah di abidepah sebuah goa buntu yang panjangnya hanya 2 meter, goa itu tertutup oleh semak belukar. Karena tiada pilihan lain, Tio Hian Chong membawa masuk Sin Hong ke dalam goa itu untuk bersembunyi. Tio Sin Hong merasa sangat lelah, meskipun sejak kanak-kanak hidupnya selalu dikejar-kejar oleh musuh-musuh ayah bundanya, akan tetapi baru pada malam itulah dia bertempur secara berhadap-hadapan, maka begitu merebahkan diri, ia lantas tertidur nyenyak. Tio Hian Chong segera mengangkat tubuhnya dan dipeluknya serta dipangkunya setelah itu ia menajamkan pendengarannya, agar dapat mengikuti perkembangan keadaan medan perang, di luar goa, suara riuh rendah belum juga berhenti. Kemudian ia mendengar suara gemerotok keras, dan udara tiba-tiba terang-benderang oleh nyala api. Tahulah dia, bahwa perkemahan yang didirikan oleh laskar perjuangan di atas gunung Bengsan, dibakar musnah oleh tentara Mongolia. Hatinya panas bukan main. Satu atau dua jam kemudian, terdengarlah suara terompet mengelun di udara, itulah suatu tanda bahwa kawandan. Tentara Mongolia memanggil pasukannya agar berkumpul dan turun gunung. Hati Tio Hian Cong lantas saja berdebar pendengarannya yang tajam segera menangkap langkah-langkah kaki mereka berderapan, hatinya mengeluh dengan sendirinya. Betapa tidak, ia mendengar langkah kaki tentara penyerbu semakin mendekati goa persembunyiannya, hatinya cemas bukan kepalang, kalau sampai tentara itu menemukan goa persembunyiannya, entah apa jadinya. Tiba-tiba terdengarlah seseorang duduk di luar goa, untunglah goa persembunyiannya teraling gerombol semak belukar, sehingga orang itu tidak melihat dirinya. Dengan menggenggam senjata pemberian Gou Kim San rat-rat dan tangan kirinya menekap mulut Sinhou, ia bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ia terpaksa menekap mulut Sinhou, lantaran khawatir anak itu terkejut dan berteriak. Beberapa saat lamanya tiada terdengar sesuatu, kecuali langkah kaki sibuk. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang membentak. Bahwa kemari anjing itu kemudian terdengar beberapa orang menyeret seseorang berjalan ayal-ayalan, pastilah itu seorang tawanan yang diseret beberapa serdadu secara paksa. Menurut penglihatan salah seorang pembantu kita, kau menyerahkan senjatamu kepada seseorang siapakah dia? Dan siapa pula anak tanggung itu, itulah bentakan seseorang yang memberi perintah kepada beberapa tentara membawa tawanannya, suaranya nyaring bagaikan genta pecah. Dan oleh suara nyaring itu, Sinhou benar-benar tersadar dari tidurnya. Syukur, jauh-jauh sebelumnya Hian Cong telah menekap mulutnya. Maka begitu melihat Sinhou tersadar dari tidurnya, segera ia membisik, diam tanda seru. Dalam pada itu orang yang memiliki suara nyaring luar biasa tadi, terdengar membentak lagi, kau mau bilang apa tidak? Kalau kau tetap membandel, ku kutungi sebelah kakimu terlebih dahulu. Jika kau hendak mengutungi kakiku, kutungilah tantang seseorang itu, dengan suara tajam, aku, Gokim San, tidak takut. Meskipun kau kutungi kedua kaki dan tanganku, aku tidak akan merintih atau menyesal. Kau boleh mengutungi kepalaku sekali. Ku mendengar suara Gokim San, Tio Sin Ho terkejut, serunya tertahan, Gosu Syuk SSTT jangan bergerak bisik Tio Hian Cong. Jadi benar-benar kau tak sudi memberi keterangan? Baiklah lagi-lagi orang yang bersuara nyaring tadi membentak. Tidak terdengar jawaban Gokim San tegas. Dari dalam goa, Sin Ho dapat membayangkan bahwa gurunya tentulah meludahi orang itu. Tiba-tiba ia terkejut tak kalah mendengar erang gurunya, aduh suara orang itu disusul dengan suara terbantingnya benda berat, rupanya sebelah kakinya dikutungi benar-benar. Karuan saja Sin Ho tak dapat menguasai diri lagi, ia merengut dari tekapan tangan Tio Hian Cong. Gosu Syuk Sin Ho memekik sambil terus menerjang keluar goa. Begitu keluar dari mulut goa, ia melihat seseorang mengayunkan goloknya ke arah tanah. Di antara cahaya api, ia melihat seseorang menggelep tak berlumuran darah itulah gurunya, Gokim San. Dengan rasa gusar bukan kepalang, ia menerjang dengan salah satu jurus ilmu sakti Ho Hong Chiang yang mengandung ancaman maut. Orang yang sedang mengayunkan goloknya itu memekik tinggi begitu kena pukulan Sin Ho, matanya berkunang-kunang, dan mundur sempoyongan dengan tak dikehendaki sendiri. Selagi demikian, lengannya pun terasa sakit, sedang goloknya kena terampas. Tio Sin Ho bergerak tidak kepalang tanggung, setelah berhasil menghantam orang itu dan merampas senjatanya, ia membacok pula, meskipun belum memiliki himpunan tenaga sakti, akan tetapi tenaga jasmaninya sudah cukup membuat somplak pundak tentara itu. Saking sakitnya, orang itu menjerit tinggi, dan jatuh terkapar di atas tanah tak sadarkan diri. Sebenarnya di depan goa, terdapat beberapa tentara yang bersikap mengurung tawanannya, namun peristiwa itu terjadi dengan sangat tiba-tiba. Lantaran kaget mereka jadi tertegun saja, dan setelah melihat kawannya jatuh terkapar, barulah mereka tersadar serentak mereka menerjang, sambil berteriak-teriak. Tio Sin Ho tidak gentar. Dengan golok rampasannya, ia menyerang dan memeladiri, sewaktu berada dalam bahaya, tiba-tiba meloncatlah seseorang dari dalam goa, dengan membawa senjata rantai berkilauan. Ternyata rantai itu terbuat dari perak murni. Begitu digerakan di udara remang-remang, lantas saja berkeredepan menyilaukan mata, dialah Tio Hien Cong. Yang meloncat keluar goa untuk melindungi Sin Ho, sekali menggerakan senjata rantainya, beberapa tentara menjerit kesakitan, senjata mereka terpental ke udara. Keruan saja para tentara itu kaget bukan kepalang, beberapa orang di antaranya yang masih berada di luar gelanggang, lantas saja berseru-seru mengabarkan tanda bahaya, sigap luar biasa, Tio Hien Cong menyambar Sin Ho dan dibawanya lari turun gunung. Dan pada saat itu, mereka berdua dihujani anak panah. Tiba-tiba di antara tentara yang kalang kabut itu, muncullah empat orang yang gerakannya gesit, dengan sekali melihat, tahulah Tio Hien Cong bahwa mereka berempat memiliki ilmu kepandayan tinggi pula, seorang di antara mereka memasang gendawanya dan melepaskan anak panah. Tio Hien Cong kala itu lari sambil mengempit Sin Ho, ia berlompatan ke sana kemari untuk menghindari sambaran anak panah. Tak kala mendengar kesyurangin tajam mengancam tengkuknya, cepat-cepat ia mengendapkan diri, dan tiga anak panah lewat di atas kepalanya dengan bersuling nyaring. Tetap justeru karena mengendapkan diri, langkah Tio Hien Cong jadi terhenti. Pada saat itu, seorang di antara ketiga musuh yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi melepaskan tiga anak panah lagi. Ketiga anak panah itu mempunyai arah didikan yang berbeda-beda, yang pertama mengarah kepada Sin Ho, yang kedua mengarah Tio Hien Cong, dan yang ketiga menjaga gerak larinya, melihat ancaman bahaya itu. Tio Hien Cong memutar senjata rantainya dan ketiga anak panah itu runtuh di tanah dengan sekali kebasan. Susiok! Biar aku turun saja seru Sin Ho dengan semangat tempur yang menyala-nyala. Tio Hien Cong menurunkan Sin Ho sambil berkata, kau lari dulu mereka berdua telah terpisah jauh dari tentara Mongolia, akan tetapi keempat orang yang masih mengejarnya seolah-olah bayangannya sendiri. Dengan cepat mereka telah tiba di hadapan mereka. Sahabat, letakkan senjatamu tanda selu salah seorang di antara mereka berseru. Kau serahkan dirimu. Kami berjanji akan memperlakukan dirimu baik-baik. Hati Tio Hien Cong mendadak menjadi sebal mendengar suara orang itu ia menjadi dengki dan mendongkol, sambil lari ia memindahkan senjata rantainya di tangan kiri, kemudian ia mempersiapkan senjata sumpitannya yang terbuat dari paku-paku berujung tajam, ia menunggu sampai orang itu datang dekat, dan dengan tiba-tiba ia melepaskan senjata bidiknya tiga batang sekaligus. Orang yang mengumbar suaranya tadi sama sekali tidak menduga bahwa musuh memiliki senjata bidik istimewa. Tatkala melihat berkelebatnya tiga batang paku, ia kaget setengah mati, tanpa ampun lagi ia roboh terjengkang. Kedua pahannya tertancap sebatang paku, sedang tangan kanannya dapat hadiah sebatang paku pula. Sebaliknya, ketiga kawannya tidak memperdulikan ancaman bahaya, mereka mengejar terus seperti saling berlomba. Melihat datangnya ketiga orang itu yang makin lama makin dekat, Tio Hian Cong berkata kepada Sin Hou seperti sedang bergurau, Adiku, sepasang golok orang itu tepat sekali untuk dirimu, biarlah ku rampasnya sekali untukmu. Setelah berkata demikian, Tio Hian Cong memindahkan senjata rantainya ke tangan kanannya kembali. Kemudian melompat maju menghampiri salah seorang musuhnya, yang bersenjata sepasang golok. Terang sekali maksudnya, ia hendak membuktikan ucapannya, akan tetapi orang itu ternyata bukan lawan lemah, ia mendahului menyerang berulang kali, untuk beberapa waktu lamanya, Tio Hian Cong belum berhasil mencapai maksudnya. Selagi Tio Hian Cong berkutat dengan orang itu, kedua musuhnya menghampiri Sin Hou, masing-masing bersenjata sebatang pedang panjang dan ruyung besi inilah berbahaya bagi Sin Hou, karena dia tidak bersenjata sama sekali. Golok rampasannya tadi tertancap pada punda orang yang hendak membunuh burunya, Go Kim San, maka dengan tangan kosong ia mencoba memelah diri. Tio Hian Cong jadi mendongkol dan kebat-kebit, sadarlah dia, bahwa dirinya tidak boleh terlibat terus-menerus oleh napsunya hendak merampas sepasang golok lawan, cepat ia melesat mundur sambil memutar tubuhnya, senjata rantainya diayunkan dan menghantam orang yang bersenjata ruyung. Perak kenap pukulan senjata rantai Tio Hian Cong, orang itu terhuyung mundur. Justru pada saat itu Sin Hou sedang mengayunkan kakinya. Tetap sekali tendangannya. Meskipun tidak sampai melontakan darah, orang itu terguling di atas tanah dengan memaki kalang kabut. Kejadian itu membangkitkan rasa marah orang ketiga. Dengan sebatang pedang di tangan ia menerjang dan menabas, secepat kilat Tio Hian Cong nih lompat dan menangkap pergelangan tangannya. Kedua orang itu lantas berkutat mengadu tenaga. Pada saat Tio Hian Cong berkutat mengadu tenaga dengan orang yang bersenjata pedang itu, yang bersenjata sepasang golok dan ruyung datang mengepung. Mereka menyerang dari belakang. Juga orang yang tadi roboh kenap paku Tio Hian Cong, kini juga dapat bangun pula. Dengan masih menggenggam tombak panjang ia maju tertatih-tatih, kemudian menikam. Akan tetapi sasarannya adalah Sinhou inilah saat-saat berbahaya bagi Tio Hian Cong dan Tio Sinhou. Meskipun demikian Tio Hian Cong tidak menjadi bingung atau berputus asa, sambil berseru nyaring, ia menghajar orang yang bersenjata ruyung. Kena pukulannya, orang itu roboh terjengkau. Begitu hebat kerobohnya, sehingga ia menubruk kawan sendiri yang sedang berjalan tertatih-tatih sambil menggenggam tombak panjang hendak menikam Sinhou. Karena tadi sudah menderita luka, tak dapat ia mempertahankan diri tak kalah kena tubruk kawannya dengan demikian ia ikut terguling pula di atas tanah. Masih syukur, mereka tidak sampai saling menikam. Dengan cepat Tio Hian Cong melompat merampas ruyung. Kemudian dengan ruyung ini ia menangkis sepasang golok yang menyambar dirinya. Setelah itu ia menarik tangar Tio Sinhou dan diajaknya lari secepat. Mungkin ia tak sudi terlibat terus-menerus lantaran tentara Mongolia sudah mulai bergerak mendekati. Sekarang keempat lawannya tidak berani melawan lagi. Mereka mulai sadar bahwa lawannya itu bukan lawan sembarangan, namun membiarkan buruannya lolos dengan begitu saja, sudah barang tentu mereka tak kera, seperti berjanji, mereka lantas saja melepaskan senjata jarak jauh, itulah senjata sumpitan yang bentuknya seperti panah-panah kecil. Sambil melindungi Sinhou, Tio Hian Cong menangkis sambaran senjata bidik mereka dengan ruyung dan rantainya. Kadangkala ia melompat atau mengelak sambil menyingkirkan Sinhou dari berbagai serangan yang saling menyusul. Namun karena harus melindungi Sinhou, gerakannya tidak segesit seperti biasanya. Satu kali ia harus menarik Sinhou ke dadanya terlebih dahulu, untuk menangkis sambaran senjata bidik. Kali ini ia terlambat, tiga batang anak panah meraung membuntutinya. Dua anak panah bisa dilakan, akan tetapi yang ketiga mengenai jitu paha kirinya, dia terkejut, sebab mula-mula tiada rasa sakit sama sekali. Mendadak lama-lama menjadi gatal, tahulah dia, bahwa anak panah itu mengandung racun jahat, segera ia mengerahkan tenaganya untuk berlari lebih kencang lagi. Tetapi justru demikian, racun yang merayap di dalam dirinya bekerja kian merunyam, kakinya lantas saja terasa kaku, sehingga tak dapat lagi dilangkahkan dan di saat berikutnya ia roboh terguling. Susok Sin Hou berteriak lantaran kaget bukan main, hampir saja ia terguling pula. Di tengah keremangan malam, keempat penyerangnya. Samar-samar melihat robohnya Tio Hian Chong, begitu mendengar teriakan Sin Hou, mereka bertambah yakin lantas saja mereka berlomba untuk mengejar. Sin Hou seru Tio Hian Chong, lari cepat. Aku akan menahan mereka, Tio Sin Hou kenyang pengalaman pahit. Melihat guunya roboh, ia seperti teringat akan nasib payah bundanya. Maka tanpa memperdulikan bahaya, segera ia melompat ke samping guunya dan bersikap hendak melindungi. Sin Hou, dengan kepandayanmu ini, sanggupkah kau melindungi diriku? kata Tio Hian Chong terharu, ia tahu muridnya itu sangat cerdas. Akan tetapi sama sekali tak mengira bahwa ia berbakti pula, meskipun baru bergaul selama delapan hari saja. Dalam pada itu keampat penyerangnya sudah datang semakin dekat, mereka semua bersenjata dan bermaksud hendak menawan buruannya hidup-hidup, yang membawa sepasang golok dan sebatang pedang panjang, memutar ke belakang Sin Hou dan menerjang berbareng. Yang diarah betis kanan. Kaget Sin Hou melihat serangan itu ia mengelak dengan melompat, sudah barang tentu Tio Hian Chong tak sudi tinggal diam meskipun kaki kirinya tidak dapat digerakkan, akan tetapi ia memaksa diri berbangkit. Tapi, ia berhasil merampas ruyung besi, tanpa berpikir panjang lagi ia segera menimpukannya kepada orang yang bersenjata sepasang golok, orang itu kaget bukan kepalang, sampai tak dapat mengelakkan diri. Kepalanya pecah terhantam ruyung itu. Dan pada saat itu pula Tio Hian Chong melesah menubruk lehernya, krak. Dan orang itu terguling leboh, tak bernafas lagi. Inilah peristiwa hebat bagi ketiga kawannya, orang-orang bersenjata pedang panjang lantas saja memutar tubuhnya dan lari terbirik-birik, sedang kedua kawannya segera menyusul pula. Apalagi yang seorang telah terlukap pundaknya sejak tadi. Tio Hian Chong sendiri nyaris kehilangan tenaga, darahnya mengucur tidak hentinya. Kaki kanannya beku tak dapat digerakkan lagi. Namun tak sudi ia menyerah dengan keadaan itu, dengan menguatkan hati ia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, kemudian dengan bantuan ruyung rampasannya ia mencoba untuk bangun berdiri. Ia sadar, bahwa ketiga musuhnya tadi lari untuk kembali lagi dengan membawa bala bantuan. Kesempatan untuk melarikan diri hanya sedikit saja. Marilia berkata mengajak. Dengan menyarat kakinya ia berjalan selangkah demi selangkah, dengan bantuan ruyung rampasannya, Sinho berjalan di sebelah kanannya, ia memasang pundaknya untuk memeluk lengan gurunya dan membiarkan dirinya digelendoti, dengan demikian perjalanan agak lancar juga. Akan tetapi setelah berjalan beberapa ratus meter, keadaan Tio Hian Chong bertambah hebat. Rasa beku yang memendam sebelah kakinya tadi perlahan-lahan naik ke tangan, dan tiba-tiba saja tangan itu kehilangan tenaga, ia tahu, itulah racun jahat yang sedang bekerja, segera ia memindahkan ruyung rampasan ke tangan kiri dan melanjutkan berjalan sedapat-dapatnya. Sinho tak mengerti tentang bekerjanya racun jahat itu, yang dirasakan Tio Hian Chong menggelendot makin berat. Meskipun dia mandi keringat, namun tetap membungkam mulut, tetapi setelah berjalan dua-tiga li lagi, rasa lelahnya tak tertahankan lagi. Susyok. Di depan nampak sebuah rumah. Mari kita beristirahat di sana, katanya sambil menuding ke depan. Bukankah kita bisa bersembunyi di rumah itu, Tio Hian Chong memanggut sambil mengumpulkan sisa tenaganya. Begitu tiba di depan pintu, habislah tenaganya, ia roboh terkulai. Sinho mencoba menahannya, akan tetapi gagal. Keruan saja bocah itu terkejut. Susyok ia memekik. Gugut ia membungkuk hendak membangkitkan. Susyok, bagaimana hampir bersamaan dengan waktu itu, terbukalah pintu rumah. Dan seorang wanita berusia pertengahan muncul di ambang pintu. Melihat munculnya wanita itu, Sinho lantas saja berkata mengadu, Subo, kami dikejar-kejar tentara Mongolia. Pamanku ini terluka, bolahkah kami menumpang satu malam saja di sini, Subo, bibi. Wanita itu seorang petani, ternyata ia murah hati, segera ia manggut dan memanggil seorang anak tanggung kira-kira berusia 8 atau 19 tahun untuk membantu menggotong Tio Hian Chong masuk. Kemudian ia direbahkan di atas depan panjang yang berbuat dari bambu. Tio Hian Chong sebenarnya luka parah, akan tetapi karena tangguh dan memiliki himpunan tenaga sakti ia tidak pingsan atau kalut pikirannya meskipun kaki dan tangannya beku sebelah, dengan tenang-tenang saja ia minta kepada Sinho agar mengambil pelita yang menyala di dinding, dan dengan penerangan pelita itu ia memeriksa lukanya. Mereka yang melihat luka itu terkejut, sebab kaki kirinya tidak hanya bengkak saja tetapi pun nampak matang diru dan bergenik, kesannya mengerikan, tiba-tiba saja tatkala Sinho melihat luka itu, terbanglah ingatannya kepada mimpinya yang ajaib ia seperti pernah melihat luka demikian dan pernah pula mempelajari keret pengobatannya. Dan oleh ingatan itu terus saja ia menerkam pundak Tio Hian Chong. Sushyok, luka di pundakmu harus kubalut dahulu katanya. Segera ia merobek lengan bajunya dan menggunakannya sebagai pembalut. Mula-mula ia membalut pundak Tio Hian Chong keras kencang, setelah itu ia membalut paha untuk mencegah menjalarnya racun jahat ke jantung. Apabila telah dikerjakan dengan rapi, secara hati-hati ia mencabut senjata sumpitan beracun yang masih menancap pada paha, begitu tercabut, darah hitam meleleh keluar. Melihat darah hitam itu, Tio Hian Chong menundukkan kepala, ia bermaksud hendak menghisap darah hitam itu dari lukanya. Akan tetapi mulutnya tak sampai. Sinhou lantas saja menggantikan, ia menghisap berulang-ulang dan memuntahkannya di atas tanah. Setelah menyedot dan menghisap kira-kira 40 kali, barulah luka itu mengalirkan darah merah. Tio Hian Chong menghela nafas lega, katanya dengan suara bersyukur, ternyata bukan racun yang sangat berbahaya. Sinhou, kau kumurlah cepat-cepat. Wanita petani milik rumah itu sejak tadi berdoa dengan maksud menolong meringankan penderitaan Tio Hian Chong, mendengar perkataan Tio Hian Chong, ia girang bukan kepalang, dan untuk menyatakan rasa syukurnya, ia berdoa panjang pendek dengan giat sekali. Pada esok harinya pemuda tanggung itu keluar rumah, untuk melihat keadaan gunung, lewat tengah hari ia datang dan melaporkan bahwa tentara penjajah tiada nampak seorang pun lagi, berita itu melegakan hati Sinhou akan tetapi melihat keadaan Tio Hian Chong yang mengkhawatirkan, ia menjadi gelisah. Benar bengkaknya mulai kempes tetapi suhu badannya naik tinggi sehingga seringkali mengigau. Dua tahun lebih Sinhou berada di samping idehang kiau, banyak pula pengetahuannya tentang obat-obatan. Halaman 42-43 hilang. Pan setelah semuanya beres, segera ia kembali pulang. Nampaknya berjalan dengan sangat lancar dan sederhana saja. Akan tetapi gerobak itu sesungguhnya sejak lama dikuntit beberapa orang metmata pihak pemerintah Mongolia, begitu melihat Sinhou membawa Tio Hian Chong memasuki rumah penginapan, metmata itu segera lari kencang melaporkan kepada atasan mereka. Tio Sinhou masih mempunyai beberapa cil sisa uang bekalnya, dan dengan uang itu ia mencari beberapa ramuan obat yang diperlukan. Karena selama itu ia belum pernah memasuki kota, ia mengajak seorang pelayan sebagai penunjuk jalan setelah memperoleh ramuan obat-obat yang dicarinya, segera ia pulang ke rumah penginapan. Sama sekali ia tak menyadari bahwa dua orang tentara telah menguntiknya diam-diam. Tiba di rumah penginapan, segera ia memasak ramuan obat-obatnya. Dalam pada itu Hio Hian Chong masih tetap rebah di tempat tidur dengan kepala panas bagaikan api. Belum lagi air dimasak mendidih, delapan orang tentara tiba-tiba memasuki rumah penginapan dan membawa rantai pembelenggu, seseorang yang mengenakan pakaian sebagai rakyat biasa, menudin kepada Sip Hou Seraya berkata, dialah orangnya seorang tentara lantas membentak, Hai, kau pelarian dari atas gunung, bukan Tio Sinhou kaget tak terkira, tak taulah ia apa yang harus diperbuat. Akhirnya dalam bingungnya, menjawab sekenanya saja, bukan, pemuda tanggung itu perlu diketung sekawanan tentara yang berjumlah delapan orang. Dalam pada itu seorang tentara melancarkan rantai. Belenggunya keleher Sinhou, anak itu mundur mengelakkan diri, sama sekali ia tidak berkisar dari ambang pintu. Niatnya sudah teguh untuk mencegah kawanan tentara memasuki kamar. Bagaimana akibatnya nanti, tak masuk dalam pikirannya? Tentara itu malu karena tak mampu membekuk seorang anak tanggung, sedang dia merasa diri sudah berpengalaman belasan tahun lamanya, lantaran malu, ia menjadi gusar. Tangan kirinya bergerak dan menyambar tengkuk. Tio Sinhou tak gentar melihat datangnya serangan, ia menangkis sambaran tangan yang hendak mencengkeram tengkuknya, ia menggunakan salah satu jurus ilmu Hok Hong Chiang, dan begitu tangannya membentur sasaran, tentara itu mundur sempoyongan. Dia menjadi gusar setengah mati, sambil memutar tubuh, kakinya menendang dan mulutnya memaki, anak anjing Tio Sinhou menang gesit, melihat berkelebatnya kaki, ia mengelap ke samping, dengan kedua tangannya ia menangkap kaki itu, terus diangkat dan didorong dengan keras. Ketika itu juga tentara tadi terlempar dan jatuh terbanting di atas tanah. Para tamu yang berkumpul di pekarangan kagum dan bersorak tak terasa. Terhadap rombongan tentara penjajah mereka nampaknya tak senang, meskipun bukan termasuk para pejuang, mereka berpihak kepada Sinhou, mungkin sekali lantaran melihat Sinhou seorang pemuda tanggung, yang sama sekali tiada bersenjata atau berteman. Namun kedelapan tentara itu nampak beringas dan bengis. Mereka jadi tak puas dan bersyukur tak kala melihat Sinhou berhasil melemparkan seorang polisi sampai terbanting di atas tanah. Ketujuh tentara lainnya heran menyaksikan ketangguhan Sinhou. Mereka mengira anak itu mempunyai ilmu gaib. Segera mereka saling memberi isyarat kemudian menerjang berbareng. Di antara mereka ada yang bersenjata pedang, golok dan panggada kayu. Dan menyaksikan gerakan mereka, para tamu kaget, takut dan bingung. Mereka mundur dengan sendirinya. Meskipun Tio Sinhou kini sudah mewarisi ilmu sakti Hok Hong siang dari Tio Hian Cong, akan tetapi tenaganya masih lemah. Lagi pula ia belum berpengalaman itulah sebabnya, menghadapi keroyokan demikian ia menjadi bingung, dalam saat-saat yang berbahaya itu, sekonyong-konyong melompatlah seorang dari kamar sebelah orang itu bertubuh besar dan berkulit hitam. Dengan sekali lompat, ia telah berada di depan Sinhou dan terus menggerakkan kaki dan tangannya. Entah bagaimana caranya ia bergerak. Tiba-tiba saja para tentara yang bersenjata tajam itu kena terampas senjatanya dan dilemparkan berjungkir balik. Kemudian ia mendesak, menyerang dan menerjang ke kiri kanan sampai ke tujuh tentara itu babak belur, setelah itu ia berteriak nyaring seperti kerbau menguak, aneh suaranya. Siapakah seorang tentara menegur? Kami hendak menangkap pemberontak? Jangan ikut campur orang itu seperti tulis sekali menggerakkan tangan, ia menjamret dada tentara itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian dia dilemparkan hingga tentara itu melayang-layang bagaikan layangan putus dan roboh di atas tanah tak sadarkan diri. Menyaksikan hal itu kawan-kawannya bubar berderai dan lari berserabutan keluar rumah penginapan. Orang itu kemudian berpaling kepada Sinhou, ia membuka mulutnya dan tangannya bergerak-gerak. Tetapi mulutnya tiada mengeluarkan suara apapun kecuali ah-ahuhuh. Maka taulah Sinhou bahwa orang itu bisu. Dan apa yang dikehendaki sangat mudah ditebak. Beberapa saat lamanya Sinhou bingung menebak-nebak. Akan tetapi dia memang anak cerdas luar biasa. Segera ia mengamat-amati gerakan tangan dan gerakan mulut orang itu selagi mengamat-amati mendadak orang itu mengangkat tangannya ke atas, lalu ditabaskan ke bawah, kedua kakinya digerakan dan tahu-tahu ia sudah melakukan jurus-jurus ilmu Sakti Hok-Hong Chiang, dari jurus pertama sampai jurus ke-15 dan melihat Sinhou jurus pertama sampai jurus ke-10, setelah itu ia berhenti, sikapnya menunggu. Otak Sinhou yang cerdas luar biasa segera dapat mengerti kehendaknya, buru-buru ia menjawab dengan melanjutkan jurus ke-11 sampai jurus ke-15. Dan melihat Sinhou dapat melanjutkan jurus-jurus ilmu Sakti Hok-Hong Chiang, si bisu tertawa lebar sambil memanggut-manggutkan kepalanya, sekonyong-konyong ia melompat sambil mengulurkan tangannya, tahu-tahu Sinhou dipondongnya dan hendak dibawanya pergi. Tio Sinhou teringat gurunya yang masih rebah di dalam kamar, dengan girang ia menuding kamarnya, si bisu rupanya mengerti gerakan tangannya, segera ia masuk ke dalam kamar sambil menggendong Sinhou. Terhadap Sinhou, seolah-olah ia menemukan mustika yang tak ternilai harganya. Tetapi begitu melihat wajah Tio Hian Chong yang pucat lesi bagaikan mayat, orang itu nampak kaget sekali. Cepat-cepat ia menurunkan Sinhou dan menghampiri Tio Hian Chong, ia memijik-mijik menyadarkannya, kemudian kedua tangannya digerakkan. Oleh pepijitannya itu, Tio Hian Chong tersadar, begitu melihat siapa yang memijiknya, wajahnya bersinar terang, ia pun segera menggerakkan kedua tangannya sambil menunjuk pahanya. Orang itu mengerti arti gerakan tangan Tio Hian Chong, seketika itu juga ia bekerja, dengan tangan kiri ia membimbing Sinhou dan dengan tangan kanannya ia membondong Tio Hian Chong, kemudian dengan langkah lebar ia keluar kamar dan meninggalkan rumah penginapan, ia lari sangat pesat. Begitu tiba di jalan, tak peduli berat tubuh Tio Hian Chong yang dipondongnya. Baik pemilik rumah penginapan maupun para pelayan, tak ada yang berani merintang, semuanya menyaksikan kegagahannya, seorang diri saja ia sanggup mengundurkan delapan orang tentara, malah yang seorang dibanting roboh sampai pingsan tak sadarkan diri, terhadap orang segagah itu, siapakah yang berani mencoba-coba merintangi kehendaknya. Namun pihak tentara tidak mau sudah, dua orang mata-matanya segera menguntitnya, tentu saja mereka tak berani berada terlalu dekat, mereka menguntit dalam jarak 20 langkah, tujuan mereka hanya ingin mengetahui di mana tempat tinggal si gagu itu setelah mereka ketahui, mereka akan menyulutkan tanda-tanda tertentu untuk mencari bala bantuan.